Pada hari minggu seturut ayah ke kota Naik delman istimewa ku duduk di muka Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja Mengendarai kuda supaya baik jalannya Hihi begini ternyata rasanya keliling kota naik delman Seru Sienna yang jarang banget liat kuda jadi happy banget Sienna seneng banget nih kita lagi di Jogja Terus kita mau keliling kota naik delman Supaya Sienna juga tau nih rasanya Terus dia happy banget tuh ngeliatin kudanya Karena kudanya ada loncengnya Jadi kalau dia jalan bunyi-bunyi Di Jakarta delman sudah sulit dijumpai Beda dengan di Jogja Delman sebagai transportasi umum masih lestari Bahkan jadi salah satu atraksi wisata andalan Memulai petualangan kami di daerah istimewa ini Saya dan Sienna mau mampir ke pusat perbelanjaannya Apalagi kalau bukan Malioboro Wajib banget dikunjungi wisatawan Malioboro gak pernah sepi Wisatawan lokal dan mancanegara tumpok jadi satu disini Targetnya berburu batik dan oleh-oleh khas Senang banget nih bisa jalan-jalan sama Sienna di Jalan Malioboro Nah dulu Jalan Malioboro ini sangat semrawut banget Terus penuh banget sama orang-orang yang jualan Tapi sekarang udah ada beberapa spot yang enak Jalan trotornya tuh udah diperluas Sehingga nyaman buat para pejalan kaki Terus ada kursi-kursi juga Wajah Malioboro sekarang sudah jauh berbeda Gak ada lagi tuh macet karena banyak kendaraan parkir sembarangnya Zona pejalan kakinya rapi Dan ramah bagi penyandang disabilitas Nyaman deh bawa si kecil jalan-jalan kesini Kalau haus ada keran air siap minum Kalau lelah berjalan bisa istirahat di bangku-bangku cantik ini Sudah sampai disini belum lengkap kalau belum berbelanja Yuk Shanna kita cari batik khas Jogja Biar nanti kamu selalu bangga dan ikut lestarikan budaya bangsa Toko penjual batik berjajar rapi dari ujung ke ujung Mulai dari yang di kaki lima hingga butik Ada yang bisa ditawar, ada juga yang sudah harga pas Di jalan Malioboro ini ada banyak banget pilihan toko-toko yang menjual batik-batik yang lucu Nah ini saya udah pilih beberapa untuk Sienna Tapi sayangnya dia gak mau disuruh nyobain Malamnya dia masih kecil banget begitu anaknya gak bisa diem lagi Hai guys Keliling Malioboro bener-bener manjakan mata deh Selain batik, souvenir khasnya juga unik-unik Lucu-lucu Rasanya jadi pengen borong semuanya buat oleh-oleh Gak sadar hari sudah semakin siang Kasian Sienna belum makan Kita cari kuliner khas Jogja yuk nak Julukannya saja kota Gudeg Kalau gak makan Gudeg belum lengkap dong Nah warung yang menjajakan Gudeg banyak banget Ini dia nih salah satu yang melegenda Gudeg yuk jum Nangka muda, sambal goreng krecek, telur, dan areh Lengkap terus saja siap untuk dinikmati Ke Jogja gak lengkap kalau gak makan Gudeg makanan khasnya Jogja Nah saya mau kenalin Sienna ke Gudeg ini Kebetulan Gudeg adalah salah satu makanan favorit saya Mudah-mudahan dia suka ya Ada sejak 60 tahun silam Gudeg yujum populer dengan cita rasanya yang khas Katanya sih bikin kangen dan jadi balik lagi Tuh Sienna juga setuju, lahap banget dia Wah hebat deh anak Mimi